Intro Hari ini tanggal 11 Maret 2022 hari Jumat Dari wihara Hamadaya Dhammedan kita melanjutkan penjelasan tentang kitab Abidhamadha Sanggaha Bab ke-9 Bab Kamadhana Pengembangan Bati Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ahara patikulasannya Di pertemuan sebelumnya Waktu menjelaskan tentang ahara patikulasannya kita tahu bahwa objeknya apa? Bukan makanan Objeknya Jadi nanti meditasi mikir-mikir objek Mikir-mikir makanan Berarti itu bukan ya maksudnya bukan gitu Tapi apa? Sifat menjijikan dari makanan Persepsi menjijikan Nah nanti waktu kita belajar Kemarin juga sudah sempat dibahas tentang Yang pertama ya Kenapa makanan itu menjijikan Karena Karena pada saat kita pergi untuk mendapatkan makanan Nah itu Menyusahkan Jadi selain Menyusahkan Juga prosesnya Juga prosesnya Harus kotor-kotor Makanya menjijikan Nah khususnya Biku zaman dulu ya Waktu di zaman dulu itu Jelas sekali ya Bahwa Biku-bikunya tinggal Masih Sangat alami Masih dekat dengan alam Jadi Kalau kita Baca Wisudimaga Kita belajar Waktu proses pergi Mendapatkan makanan Biku ya Turun dari Tempat tidur Waktu bangun pagi ya Subuh Nah itu Memijakkan kaki Tanah Yang bagian bawahnya itu Tanah Selama dia di atas Ranjang Atau di tempat tidurnya Masih bersih kaki Kayak waktu menapap Udah kotor Terus juga Kita tahu bahwa Dulu ya Meskipun mereka Ada yang tinggal di dalam Kamar ya Kuti Kita bisa bilang kuti Berarti itu adalah Kamar biku Tapi di dalam kuti Juga sangat alami Masih Tinggal Bersama dengan Hewan-hewan Merayap Kadang masuk ke dalam Kamarnya itu Nah bayangkan Kalau misalnya Kita pergi Keluar ya Bukan di dalam rumah Jadi tinggal di alam Nah tinggal misalnya Kuti kita itu Atau kamar kita itu Seperti misalnya Hanya terbuat dari Bambu Terbuat dari Kayu Juga sekitarnya Alam Bebas Misalnya Seperti di hutan Anda bisa bayangkan Pasti hewan-hewan Di dalam kamar Juga ada Ya Cecak Kecoa Kadang tikus juga Masuk Cacing juga Masuk Kelabang masuk Nah hewan-hewan Merayap Melata Ya Pada masuk ke dalam Kamar Ya seperti Kita Kita mau Berteduh Menghindari Gangguan dari Alam Hujan Dingin Nah mereka juga Butuh tempat Berteduh Nah kadang mereka Ikut masuk ke dalam Kamar Jadi Mereka juga kadang Buang air besar Buang air kecil Di dalam kamar Jadi Makanya waktu Dijelaskan Diku turun dari Ranjangnya itu kan Pijak lantai Atau pijak Tanah Nah itu kadang-kadang Ada kotoran Dari Apa itu Apa itu ya Giko Ceca Ceca yang besar itu Apa namanya Nah toke Dari toke Nah Toke ada Di dalam kamar Ketinggal Ya Bantinya jadi ingat Ada Beberapa meditator Yang dulu Waktu pertama Kali datang ke Pauk Pauk kan Khususnya Pauk yang dimolemin Mulemin Itu Masih Hutan ya Kalau zaman dulu Itu masih sepi Kutinya Kutinya juga Enggak sebagus Yang sekarang Sekarang udah banyak Yang dana Kuti batu kan Dulu Kuasa kita Masih kecil kan Kita dapetnya Kuti kayu Eh Ada kuti kayu Itu yang bahkan Gak ada Gak ada di Gak ada di serang Nyamu Pakai jaring Terus karena Di sana kan Apalagi musim panas ya Panas Jadi kalau Dapat kuti yang seperti itu Malamnya Masih mendingan ya Ditinggal di dalam kuti Seperti itu Nah tapi apa Banyak Toke Jadi ada yang Gak bisa tidur Kalau di bagian atas Ranjang itu Ada toke Jadi kayaknya Takut Kalau jatuh Gimana ya Nah karena Toke itu kan Suka Makan kecoa ya Suka makan kecoa Atau Makan nyamuk Lalat Nah kadang Lalat lagi Terbang-terbang Di dekat kita Eh dia Terjun bebas Langsung mau Makan Itu Lalat Ya sebetulnya Bukan mau Dia nempel di kita Tapi dia mau Dapat makanan Itu ya Eh bukannya Dia mau dekat-dekat kita Tapi dia mau Hewan yang dekat Sama kita Jadi kadang Susah tidur Kadang mikir Geli ya Kayak anak buaya gitu Kata ada beberapa Meditator bilang Seperti anak buaya Nah ya Jadi Kalau zaman sekarang ya Karena kita sudah Semakin jauh Dan semakin jauh Dari alam Dari hidup alami Nah itu Ya semuanya Jadi bersih Ya Terus ada Beberapa orang Mungkin Yang ekonominya Lumayan berada Bahkan ada Pembantu Yang selalu Menjaga Kebersihan rumah Kalau tidak bersih Tinggal komplain Jadi Ini agak susah Direnungkan pada saat Kepergian Untuk mendapatkan Makanan ini Karena semuanya Bersih Semuanya tertata Rapi Apalagi kalau Ekonomi Kelas tinggi Kan rumahnya Bagus Jadi Sulit untuk Direnungkan Bagi mereka Yang punya Sandar Kehidupan Yang tinggi Untuk yang Gamanatoi Yang pertama Nah itu Kemarin Banti sudah Jelaskan bagaimana Biku tinggal di Hutan Zaman dulu Masih di alam Nah apalagi Tinggal di hutan Di bawah pohon Itu tentunya Lebih Tidak pasti lagi Sekali keluar Bisa Apa aja Ketau Ada Nah bahkan Di salah satu Sutta Buddha Menghancurkan Tinggal di hutan Karena Bisa menimbulkan Samwega Selalu timbul Samwega Jadi Kita turunin kaki Kita gak tahu Lagi kita Bisa hidup Atau enggak Nah Turunin kaki Siapa tahu Di bawah ada Ular Langsung Patuk Terus Tinggal di hutan Kalau malam-malam Gitu kan Gak kelihatan Apa-apa Salah jalan Nanti Masuk lubang Terus Nanti ada orang Pasang perangkap Pula Mau tangkap hewan Tapi yang tertangkap Nanti Kita yang ditangkap Jadi Karena semuanya Serba tidak pasti Kan Nah itulah alam Jadi Salah satu manfaat Tinggal di hutan Itu adalah Mudah Mudah sekali Menimbulkan Sangwega Sangwega itu adalah Dasakan spiritual Jadi Selalu Penuh Kesadaran Jadi Kalau Anda Bayangkan Misalnya Anda Jalan di Jalan yang licin Yang Rumputnya Tinggi Di bawah ada apa Kita gak tahu Ya Nah bagaimana Anda Jalan Apakah Anda bisa Jalan Seperti di asfal Sambil Lihat kanan kiri Lihat pemandangan Gak bisa ya Jadi Selalu Penuh Kesadaran Setiap Tapak Itu hati Hati Nah itulah Manfaat tinggal di hutan Kita gak pernah tahu Kama apa yang akan berbuah Nah Yang kedua Pariesanato Jadi Waktu kita merenungkan Gamanato Misalnya yang pertama Waktu kepergiannya itu Penuh Kekotoran Nah itu Kita bisa renungkan Oh Untuk mendapatkan Makanan ini Penuh Penderitaan Semua Kekotoran Kekotoran itu Harus kita lalui Harus kita hadapi Nah yang kedua Sekarang Pariesanato Waktu mencari Pencarian Nah untuk Biku Nah kita Dari sudut pandang Biku dulu ya Nah Biku Waktu Tindah patah Ya Mau Mendapatkan makanan Setiap hari Kalau zaman dulu kan Kebanyakan ya Pergi Pindah patah Buddha juga Di awal Jadi Buddha Belum terkenal kan Belum banyak pengikut Teman-teman juga Jalan kaki Pindah patah Nah Waktu Pindah patah itu juga Pakai jubah Jubah tutup Nah jubah tutupnya Biku zaman dulu kan Jahit sendiri Terus diwarnain sendiri Nah bayangkan Kalau diwarnain sendiri Itu gak mudah Perawatannya ya Karena warna Mudah hilang Terus juga Mudah sekali Kena noda Dan lain sebagainya ya Nah kalau Zaman sekarang Semua udah pakai kimia Kalau misalnya Kena noda Makanan pun Nah itu Kita bisa cuci Hilang Tapi warnanya Nodanya hilang Tapi warna tidak hilang Nah kalau zaman dulu Susah sekali Untuk perawatan jubah Itu juga Tidak mudah Zaman dulu ya Karena semuanya Alami Bahan pewarnanya Juga alami Nah segala yang Sesuatu yang alami itu Makanya Kelihatan sekali Sifat anicanya Dukanya Anatanya Asubhanya Tidak kekal Membawa penderitaan Kemudian Tidak bisa kita Kendalikan Terus juga Mencicikan Mudah sekali Kelihatan Nah semakin Kita sekarang Semakin modern Semakin jauh Kita sama Alam Kita menyiasati Alam Sekarang Manusia Tinggal dimanapun Udah bisa Mau tinggal di Kutub Selatan Kutub Utara Juga Bisa kalau mau Kita punya Banyak cara Untuk Mengatasi Iklim Untuk Mengatasi Semua medan Yang Berbahaya Dan lain sebagainya Nah tapi Kalau zaman dulu Enggak Kalau iklimnya Jelek Maka Pindah Cari tempat Yang baru Nah jadi Mereka Sangat alami Karena tinggal Dekat alam Semuanya juga Barang-barangnya Alami Makanannya Juga alami Nah pikirannya Juga alami Nah orang zaman Sekarang Semakin kesini Semakin maju Semakin jauh Dari alam Semakin tidak alami Pikirannya juga Sulit sekali Tidak lurus Nah makanya Itu salah satu Pertimbangan kita Nah waktu pencarian itu Biku jadinya Pakai jubah Nah jubahnya juga Ya seringkali Tidak Tentunya Tidak Sebersih Orang di kota Tidak selah Setiap hari Cuci jubah Tidak ya Biku zaman sekarang pun Enggak setiap hari Cuci jubah Mungkin ada Tapi itu Dukas sekali Kalau setiap hari Cuci jubah Karena biku Cuci jubah sendiri Meskipun ada juga Biku Cuci jubah sekarang Sudah pakai mesin cuci Nah tapi juga Tetap merepotkan Kita harus Jemur Tunggu Nanti warnanya Sudah pudar Harus warnain lagi Dan selanjutnya Nah jadi Biasanya kita Enggak cuci Setiap hari Nah jadi Kalau enggak cuci Setiap hari Apa yang terjadi Ya Pasti Tidak menyenangkan Di mata Di hidung Ya Nah jadi Dari indera itu Kurang menyenangkan Nah jadi Tapi meskipun Kurang menyenangkan Kondisi jubah ini Ya Biku itu Harus dipakai Ya Menyelimuti Seluruh tubuhnya Menutupi bagian-bagian Seluruh tubuhnya Ya Kemudian Harus pergi Pindah patah Ya Enggak pakai Sendal ya Orang zaman dulu Pindah patah Tidak pakai sendal Nah terus Bawa Pata Seperti Pengemis Ya Yang Kemana-mana Bawa piring kosong Untuk mendapatkan Makanan Biku juga Begitu Bawa patah Terus Mau Menerima Derma makan Sebetulnya Mau menerima Derma makan Itu karena Bahasa yang Halus ya Kasarnya Kita bilang ya Pergi Pergi mengemis Nah Kemudian Waktu pergi Menerima Derma makan Juga Jalan Bukannya Mulus Zaman dulu Apalagi Kalau hujan Kalau hujan Apakah Dayaka Atau donatur Datang ke Biku Untuk kasih makan Ya Enggak ya Apalagi Zaman dulu Biku Panyak Ratusan ribu Jadi Biku Yang datang Ke Umat Awam Ke Donatur Jadi Kalau hujan Kalau Enggak Pergi Pindah Patah Enggak Makan Nah Beberapa Masih Punya Pandangan Sampai Zaman Sekarang Ini Jadi Pindah Patah Khususnya Di Negara Buddhis Mereka Ada Kewajiban Jadi Salah Satu Tanggung Jawab Kalau kita Tinggal Dimanapun Setiap Hari Pergi Pindah Patah Jadi Waktu Pergi Pindah Patah Itu Kalau Hujan Khususnya Kadang Kita Kepelekset Jatuh Di Lumpur Terus Tanahnya Juga Tidak Rata Kadang Kalau Banjir Harus Satu Tangan Pegang Jubah Diangkat Satu Tangan Pegang Patah Kemudian Kakinya Masuk Kelumpur Sampai Sedengkul Bisa Waktu Banjir Terus Air yang Banjir Itu Juga Apa Air Bersih Enggak Itu Sudah Campuran Sama Air Cucian Pakaian Air Cucian Badan Air Mandi Orang Air Comberan Terus Air Cucian Daging Air Cucian Ikan Air Cucian Sayur Dan Lain Sebagainya Limbah Rumah Tangga Belum Belum Lagi Di sepanjang Jalan Kalau Zaman Dulu Itu Kan Ada Sapi Ada Kuda Ada Anjing Macem-macem Kencing Dan Buang Air Besar Di Jalan Sembarang Tempat Air Itu Sudah Campur Ada Juga Campuran Sama Mayat Mayat Jadi Air Itu Bukanlah Sesuatu Yang Sedap Dipandang Mata Dihirup Oleh Hidung Dan Lain Sebagainya Jadi Waktu Mencari Itu Tidaklah Mudah Terus Sudah Sampai Di rumah Orang Pun Kadang Kalau Zaman Dulu Khususnya Di India Tradisi Untuk Memberikan Dharma Makan Kepertapa Tidak Hanya Dilakukan Oleh Umat Buddha Dulu Zaman Dulu Mungkin Belum Hindu Yang Sekarang Tapi Tradisi India Zaman Dulu Brahmanism Kita Bilang Brahmanisme Nah Itu Juga Sudah Banyak Yang Melakukan Kebiasan Untuk Berderma Kepada Pertapa Nah Tapi Tidak Ada Pengaturan Yang Spesial Tidak Zaman Sekarang Seperti Misalnya Kalau Pindah Patah Sudah Tahu Bahwa Mau Pergi Kemana Terus Juga Mereka Juga Udah Tahu Ada Berapa Banti Yang Akan Datang Besok Setiap Harinya Jadi Memang Sudah Disiapkan Eh Kadang-kadang Biku Zaman Dulu Datang Ke Rumah Rumah Itu Tidak Ada Persiapan Apa-apa Umat Yang Di Rumah Itu Jadi Kadang Yang Diberikan Pun Nasi Kemarin Lauk Kemarin Kadang Mereka Buru-buru Juga Memberikan Lauk Yang Mungkin Sudah Tidak Layak Yang Sudah Asam Atau Kue Yang Sudah Asam Nah Jadi Kita Juga Tidak Tahu Waktu Sudah Masuk Kepata Apa Campur Sudah Sama Makanan Yang Bagus Yang Tidak Bagus Semua Campur Aduk Nah Kemudian Zaman Dulu Tidak Ada Plastik Plastik Jadi Seperti Sudah Masukkan Ke Kantong Plastik Jadi Lauk Tidak 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 Zaman Dulu Semuanya Campur Aduk Di Dalam Patah Terus Bahkan Zaman Dulu Biku Biku Itu Jarang Pakai Tutup Patah Jadi Biasanya Kalau Pindah Patah Itu Pindah Cara Itu Ditutup Sama Jubah Nah Waktu Menerima Derma Makan Saja Jubah Nya Disingkap Patah Nya Dikeluar Nah Jadi Tidak 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 Patah Itu Jadi Semuanya Campur Aduk Di Dalam Nah Ada Lagi Yang Bahkan Tidak Kasih Sudah Susah Becek Becek Dan Lain Sebagainya Berdiri Di Dapan Orang Dia Bilang Oh Hari Ini Libur Banting Masih Mending Kalau Ngomongnya Sopan Begitu Ya Ada Yang Bilang Pergilah Botak Ini Di Wisudimaga Bukan Banti Yang Ngomong Jadi Ada Juga Yang Ngomong Begitu Pergilah Botak Nah Ada Yang Bahkan Lihat Pun Juga Tidak Mau Lihat Diam Jadi Bingung Juga Mau Kasih Tidak Kasih Jadi Kadang Dapat Kadang Tidak Dapat Jadi Waktu Pencariannya Ini Juga Menyusahkan Banyak Hal Yang Tidak Menyenangkan Terjadi Nah Waktu Kita Renungkan Meditasi Tentang Makanan Ini Waktu Kita Melakukan Meditasi Ini Kita Renungkan Oh Waktu Pencariannya Pun Ini Menjijikan Partikular Nah Kalau Sudah Begitu Kita Lanjut Ke Nomor Tiga Proses Pengkonsumsian Waktu Makannya Nah Waktu Makannya Juga Kita Renungkan Waktu Lihat Patah Katakanlah Dapat Makanan Yang Bagus Bukan Yang Sudah Asam Jadi Waktu Kita Lihat Makanan Keliatannya Bagus Apalagi Kalau Zaman Sekarang Itu Kan Yang Makan 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 Bukan Lidah Yang Makan Jadi Warnanya Cantik Cantik Kadang Gak 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 Lapar Pun Jadi Pengen Makan Karena Lihat Yang Cantik Cantik Yang Wangi Nah Seperti Itu Juga Zaman Dulu Katakanlah Tidak Secantik Zaman Sekarang Tapi Kalau Makanan Baru Yang Makan Baru Dibandingin Makanan Yang Sudah Rusak Atau Sudah Yang Dikunyah Tentu Makanan Baru Lebih Bagus Lebih Layak Lihat Nah Begitu Juga Kalau Makanan Baru Tangan Belum Masuk Nah Kalau Zaman Dulu Biku Itu Makan Pakai Tangan Nah Jadi Makan Pakai Tangan Itu Kan Kalau Tangan Belum Masuk Makanannya Masih Bagus Masih Kelihatan Bagus Masih Layak Menyenangkan Tapi Sekali Terus Sebelum Dimakan Sebelum Tangan Ini Sentuh Kita Masih Bisa Kasih Orang Misalnya Ada Sesama Biku Kalau Kita Mau Dana Kita Masih Boleh Danain Karena Masih Bagus Terus Kita Juga Tidak Malu Karena Masih Bagus Nah Tapi Kalau Tangan Kita Sudah Sentuh Sudah Cemong Sudah Kotor Sama Tangan Kita Terus Juga Misalnya Kalau Cuaca Panas Apa Yang terjadi Keringat Netes Ya Nggak Jadi Dari tangan Itu Keringat Netes Campur Ke Makanan Nah Kalau Udah Kecampur Begitu Udah Kita Nggak Mungkin Lagi Nawarin Orang Untuk Ambil Kita Nggak Bisa Danain Lagi Nah Terus Biku Itu Ada Peraturan Beberapa Peraturan Soal Perihal Makanan Ya Khusususnya Nat Hupakato Omaditua Pindah Patang Bunji Samiti Sikakarani Jadi Biku Itu Nggak Boleh Makan Dari Atas Ke Bawah Nah Biasanya Di patah Itu Kalau kita Terima Makan Umat Hanya Taro 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 Apalagi Misalnya Banyak Ya Pertapa Atau Biku Yang Ngantri Eh Biasanya Kasihnya Agak Buru Buru Nah Jadi Biasanya Makin Lama Membumbung Ya Kayak Bukit Cuma taruh, 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 taruh. Nah, lama-lama jadi bukit. Nah, jadi ini seperti stupa ya. Mirip stupa. Makanya natupakato. Jadi, enggak dari bagian atas nih. Enggak dari bubungan itu ya. Kita tuh makan satu persatu gitu. Jadi, misalnya kayak tumpeng gak misalnya ya. Nasi tumpeng. Nah, kalau setiap biku dapat sepiring atau satu patah tumpeng ya. Ya, kan tumpeng dibikin kayak gunung ya. Nah, biku gak boleh tuh comot dari puncaknya gitu. Dipotes gitu. Terus, masuk mulut. Nah, gitu gak boleh. Nah, tapi waktu pindah patah masih boleh ya. Waktu pindah patah kalau ada tumpeng ya biku boleh. Ambil bagian atasnya atau mau dari bawahnya juga boleh. Tapi waktu makan ya gak boleh ya. Nah, kemudian ada pertimbangan yang lain. Sapa dan neng. Pindah patah. Bunji sahamiti sikha karania. Sapa dan neng artinya adalah kita makan itu harus sistematis. Harus rapi. Gak boleh loncat sana, loncat sini. Nah, misalnya. Oh, lauk yang di sana saya suka. Di sini nasinya. Jadi, nasinya digumpal. Terus ambil lauk yang itu. Terus masukin ke sini. Terus baru digabung gitu ya. Nah, itu gak boleh. Jadi, makannya kalau mau dari atas ke bawah ya. Sorry. Maksudnya atas ke bawah itu berarti kan. Supaya tidak membubung seperti itu ya. Biasanya diratain. Nah, ada biku yang bahkan. Ah, udah. Gak usah pusing. Jadi, campur aduk semua ya. Nah, campur aduk. Jadi, makannya udah gak usah ambil pusing lagi. Mau lauk yang mana dulu. Mau lauk yang mana dulu gitu ya. Jadi, kalau udah campur aduk begitu. Mau ambil dari bagian depan dulu sampai ke bawah. Ke belakang. Atau mau kanan dulu ke kiri. Boleh ya. Tapi, harus teratur. Gak boleh comot sana, comot sini. Nah, jadi ya. Kebanyakan itu paling mudah adalah semuanya dicampur. Nah, udah campur semua baru ya. Mau makan dari manapun yang penting. Sistematis ya. Berurutan. Nah, jadi waktu makannya kan. Kalau udah kecampur begitu ya. Juga. Udah gak lagi yang kelihatannya indah-indah itu ya. Udah hilang. Nah, waktu makan pun ya. Udah masuk ke mulut. Waktu. Belum masuk mulut. Mungkin masih. Agak bagus ya. Meskipun udah campur aduk. Nah, tapi kalau udah masuk mulut. Kita punya. Tanan ke kiri. Kiri ke kanan. Terus lidah juga. Di. Apa ya. Di cemong-cemong ya. Pakai air liur. Nah, dilempar sana. Lempar sini. Nah, akhirnya dia juga udah kecampur kan. Dia juga udah dilumatkan oleh gigi ya. Akhirnya jadi apa? Kayak bubur ya. Bubur ya kecampur ludah-ludah begitu. Nah, waktu sampai di situ pun kita masih belum jijik. Enggak merasa jijik ya, dah. Karena waktu telan juga rasanya masih oke. Ya, dah. Nah, itulah. Sebetulnya kalau kita keluarkan, kita lihat. Mungkin kita enggak mau telan. Tapi, karena kita enggak lihat. Yang penting rasanya masih oke. Sudah kita telan. Nah, itu proses pengkonsumsian juga berarti menjijikan ya. Nah, terus sesuatu yang sebetulnya kalau dikeluarkan, siapapun juga enggak mau makan ini ya. Tapi, kita makan. Karena kita enggak keluarkan, kita enggak lihat, kita enggak tahu ya. Pokoknya rasanya masih oke. Nah, itu. Jadi, waktu pengkonsumsian pun semua prosesnya ini juga menjijikan. Nah, kemudian yang keempat. Asayato. Nah, orang makhluk pada umumnya, khususnya manusia ya. Itu ada. Kalau di kepercayaan Hindu ya, ilmu medis di India zaman dulu ya. Nah, itu mereka bilang bahwa di tubuh ini ada empat hal yang bisa mengganggu kesehatan. Nah, yang mengganggu ini adalah kalau tidak seimbang jumlahnya atau produksinya di dalam tubuh. Nah, dijelaskan di wisudimaga, semakin hina atau semakin inferior kama seseorang, maka empat hal ini juga semakin tidak seimbang di dalam tubuh. Jadi, maksudnya fisiknya itu jadi akan banyak problem. Nah, empat hal ini apa? Yang pertama, lendir atau dahak. Kemudian, cairan empedu. Nah, cairan empedu ini atau dalam bahasa Inggris disebut bile. Ini ada dua. Satu yang tidak bergerak, satu yang menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang tidak bergerak, mungkin kalau zaman medis sekarang mungkin yang tersimpan di liver ya. Atau berada di sekitar hati. Ini cairan empedu. Tapi, kalau yang menyebar itu juga katanya, kalau menurut wisudimaga ya. Misalnya, contoh kalau orang kena sakit kuning ya. Nah, itu juga karena produksi cairan empedu ini terlalu banyak. Jadi, dia menyebar ke seluruh tubuh yang membuat jadi penyakit kuning. Nah, berarti kurang tahu secara medisnya seperti apa. Tapi, itu pandangan medis ya. Pandangan medis. Atau ilmu medis di India zaman dulu. Sampai sekarang juga kayaknya masih ada ya. Khususnya, atau pertapa-pertapa yang berlatih yoga. Atau yang disebut sebagai yogi-yogi. Atau mereka sebut sebagai, apa tuh, sami. Sami-sami. Guru-guru yoga itu. Nah, mereka sangat strik ya. Perihal makanan. Nah, mereka juga ada ilmu-ilmu kesehatan. Nah, salah satunya juga mempertimbangkan empat hal ini. Kemudian, darah. Nah, darah kalau terlalu banyak juga mungkin yang menyebabkan jadi pendarahan. Nah, itu sampai nanti misalnya kalau di perut ya ada pendarahan atau ada luka. Jadi, darahnya malah keluar sampai campur ke makanan gitu ya. Atau sampai campur di kotoran. Nanti waktu keluar juga jadi kelihatan ada darahnya. Nah, itu dibilang bahwa produksi darahnya berlebihan. Kemudian, nanah juga. Ya, nanah itu jadi seperti krim ya. Krim yang kental. Nah, biasanya bau warnanya kekuningan ya, seperti krim. Nah, itu katanya juga produksinya bisa berlebihan ya. Khususnya mereka yang kamanya tidak begitu baik ya. Juga misalnya kalau salah makan dan lain sebagainya ya. Nah, masalah-masalah kesehatan itu katanya kebanyakan atau hampir semuanya itu disebabkan oleh empat hal ini. Nah, waktu makan juga ya. Setelah makanan itu masuk ke dalam perut ya. Nah, itu kalau misalnya bagi mereka yang ada masalah empat hal ini ya. Jadi, makanan itu juga sudah tercampur semua ya. Dengan lendir, dengan dahak. Kemudian dengan cairan empedu. Nah, kalau yang banyak ada luka di perutnya ya. Atau luka di usus. Makanan itu juga di saluran pencernaan ada luka ya. Kecampur sama darah-darah. Kecampur sama nanah-nana ya. Jadi, makanannya makin tidak sedap pandang lagi ya. Dipandang pun tidak sedap. Dicium pun juga sudah menjijikan ya. Nah, waktu kita merenungkan demikian ya. Makanan itu jadi menjijikan di persepsi kita ya. Di batin kita. Nah, kemudian yang lima. Nidha nato. Tempat berkumpulnya makanan baru. Perut. Waktu dia sudah sampai ke dalam perut. Makanan ini tidak diterima dengan mangkok emas. Dengan piring emas ya. Dengan piring emas. Atau piring perak. Atau diterima dengan wadah yang bersih. Tapi perut kita ya. Tergantung kita umur berapa. Kalau kita umur 10 tahun ya. Itu seperti kantong yang tidak dicuci selama 10 tahun. Nah, kalau kita sudah 35 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Yang 90 tahun, nah perutnya kayak apa ya? Kayak kantong yang tidak pernah dicuci 90 tahun. Nah, itu kayak apa kotornya ya? Eh, bayangkan kalau kayak wastafel kita deh ya. Tempat kita cuci tangan itu, cuci muka itu. Pipa di bawah itu kan paling jarang kita cuci ya enggak? Kalau ada masalah aja kita cuci ya. Nah, tapi waktu kita mau cuci, waktu kita sudah ada masalah, apa yang kita lihat di dalamnya? Lendir-lendir ya. Kayak ini apa? Rumput laut ya bisa ada muncul di dalamnya. Nah, jadi pegang pun menggelikan ya enggak, menjijikan. Nah, jadi begitu juga 5 tahun atau mungkin belum 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, tergantung berapa banyak orang yang pakai, itu sudah ngeblok ya. Sudah harus dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, oh perut kita itu ya menjijikan sekali. Nah, makanan itu ya dia cemong sana, cemong sini. Nah, tempel ke perut itu kan, lewatin usus itu, yang bertahun-tahun enggak dicuci, nah, udah kayak apa makanan itu ya? Nah, waktu kita renungkan ini juga ya betul-betul ya, makanan itu adalah hal yang menjijikan. Kemudian yang keenam, Aparipakato, sebelum tercerna. Nah, kalau sebelum tercerna, atau khususnya waktu pencernaan kita enggak bagus ya, nah apa yang terjadi sama perut kita itu? Karena dia enggak bisa tercerna dengan bayi ya, dia kayak stuck ya di perut kita itu. Nanti kurang tahu ya, secara medisnya sesungguhnya apa yang terjadi ya. Tapi dijelaskan bahwa, ya seperti kita itu, sekarang dia udah dikunyah ya, kayak muntahan jadi ya, sorry ya. Jadi kayak muntahan lah ya. Terus bayangkan kalau muntahan ini, kita taruh di luar. Terus, enggak lama ya, 10 menit aja dia udah mulai busuk ya. Nah, semakin lama ditaruh di suhu ruangan begitu ya, maka dia akan semakin apa? Busuk. Nah, mungkin kalian pernah, pernah mengalami atau tidak pernah mengalami, misalnya kalian taruh sayur aja ya, sayur senggar sebetulnya. Taruh di ruangan yang dingin. Nah, terus lama-kelamaan apa? Meskipun ruangan dingin ya, waktu kita masuk ke ruangan, bau sayur ya. Bau sayur juga enggak sedap. Nah, bayangin sekarang, makanan yang kecampur aduk. Sayur juga, daging juga ya, macem-macem. Sudah campur aduk, udah kayak muntahan. Nah, dibiarin begitu aja di suhu ruangan. Apa yang terjadi? Ya, busuk lah ya. Bau juga kemana-mana, ada gas pula ya. Dia mulai terfermentasi. Nah, karena perut juga, misalnya asam pencernaan enggak begitu bagus ya, nanti dia berbuih. Berbusa. Lebih menjijikan lagi udah ya. Nah, kalau misalnya dia, di perut ya, di pencernaan ini, api ya, api pencernaan disebutnya ya, pacaka tejo. Cukup kuat. Nah, dia cepat tercerna ya. Juga enggak begitu membusuk. Enggak begitu menjijikan. Kalau panas ya, biasanya, ya enggak begitu bau. Jadi, kondisinya agak mendingan, kalau pencernaannya bagus. Nah, kalau pencernaannya enggak bagus, ya kondisinya akan semakin menjijikan. Nah, itulah yang terjadi pada saat, makanan-makanan itu belum tercerna. Stuck di perut, atau di usus gitu ya. Jadi, dia, makin lama makin menjijikan. Nah, itu juga pada saat itu, kita bisa renungkan. Oh, makanan ini ya, betul-betul menjijikan. Nah, yang ketujuh, setelah tercerna. Setelah tercerna, apa yang terjadi? Oke, dia lewat perut ya, kemudian masuk ke usus. Nah, usus itu juga apa? Dorong sana, dorong sini. Ya, di usus itu kayak ada rumbai-rumbai gitu ya. Jadi, mereka juga mau serap gitu ya, serap. makanan yang sudah tercerna tadi. Yang udah campur sama lendir, campur sama buih ya, campur sama asam pencernaan, dan lain sebagainya ya, itu seperti makanan yang menjijikan. Itu ya. Seperti muntahan, tapi si usus ini, sedot sana, sedot sini, sedot sana, sedot sini ya. Terus dorong sana, dorong sini. Nah, akhirnya apa? Usus ini juga kita ingat ya, sudah kita pakai berapa tahun. Jadi, kondisinya seperti apa? Nah, itu mungkin dokter yang pernah cek ya, masukin kamera itu, mereka tahu kayak apa di dalam itu ya. Jadi, limbah-limbah itu juga banyak ya. Jangan dikira, warnanya juga masih pink, masih bagus gitu ya. Terus, kondisinya juga bersih gitu, enggak ada pelak-pelak gitu ya. Nah, bisa dibayangkan kayak apa ya, makanan itu makin menggelikan lagi ya, tempel sama pelak ini, tempel sama limbah ini gitu ya. Tapi, si usus itu kayaknya dengan senang hati, sedot sana, sedot sini ya. Nah, kemudian, sangat menjijikan ya. Yang ke delapan, produk awal. Nah, produk awalnya apa? Ya, kalau nutrisinya terserap dengan baik, dia akan jadi apa? Rambut, kuku yang bagus ya, rambut yang tebal. Terus kulit yang cerah ya. Terus bagian tubuh kita jadi bagus kelihatannya ya. Nah, tapi kalau tidak terserap dengan baik, apa yang terjadi? Banyak problem ya. Komedo, jerawat ya. Kemudian, keringat ya, bau badan ya. Nah, itu adalah produk-produk awal. Nanti, belum lagi, penyakit-penyakit. ya. Nah, penyakit-penyakit yang mungkin ada juga sebagian yang langsung jadi penyakit. Misalnya, penyakit kulit, kulitnya jadi menghitam, Jadi, apa namanya? Flek ya. Flek. Jadi, flek di mana-mana ya. Jadi, jerawat dan lain sebagainya. Nah, itu produk awal aja ya. Tapi, juga ada yang nunggu waktu yang tepat berbuah. Kalau kamah buruk berbuah, baru nanti tiba-tiba kayak bom meledak ya, udah jadi kanker. Terus, simpen di bawah kulit ya. Nanti, macam-macam bisa keluar aja ya. Kalau kamahnya buruk itu, bisul-bisul lah, keluar nanah lah, dan lain sebagainya. Nah, itu produk awal. Nah, meskipun jadi rambut juga, jadinya bukan sesuatu yang bisa dibanggakan pula ya. Setiap hari kita masih jadi beban, setiap hari harus dibersihkan, dirawat, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini, prosesnya ini apa? Bikin kita repot, tidak nyaman, menjijikan. Jadi, makanan ini sungguhlah adalah hal yang menjijikan. Nah, kemudian, nomor sembilan. Produk keluarannya. Produk keluarannya apa? Waktu masuk, dia masuk satu lubang, tidak. Dari mulut ya. Nah, tapi waktu keluar, keluar dari telinga, keluar dari mata, keluar dari hidung, keluar dari mulut juga kadang-kadang ya. Terus, keluar dari setiap pori-pori di kulit kita. Terus, yang paling banyak itu keluar dari belakang, dari lubang pembuangan. gitu ya. Nah, jadi, semuanya ini juga, waktu mereka menjadi kotoran-kotoran ini, nah, waktu masuk ya, rasanya oke. Terus, teksturnya juga bagus. Tapi, waktu sudah keluar, apa yang terjadi? Lihat pun, nggak mau lihat. Cium juga, nggak mau cium. Tapi, ada juga loh, orang yang suka cium ya. Habis korek-korek, dicium pula. ada ya, aneh orang begitu. Nah, jadi, waktu keluar ya, jadi kotoran kuku, kotoran di kulit, kotoran telinga, kotoran hidung, dan lain sebagainya. Itu, yang tadinya masuknya bagus, waktu keluar ya, padahal cuma satu hari ya, satu hari, dua hari. Tapi, kita sudah nggak mau lihat lagi. Waktu buang pun malu. Waktu buang pun, geli, jijik, dan lain sebagainya. Waktu dibuang pun, kalau waktu kita makan, kita masih bisa sombong. Oh, saya makan ini, di restoran ini, dan lain sebagainya. Tapi, waktu keluar, kita sembunyi-sembunyi, masuk ke dalam toilet. Kita buang sendiri, memalukan. Siapapun juga, udah nggak mau cium lagi, nggak mau lihat lagi. Pegang pun juga, apa lagi? Nah, itulah produk keluarannya itu, jadinya memang, makanan ini adalah, menjijikan. Nah, kemudian yang ke sepuluh. Sama kan atau, ya, jadi dia cemong sana, cemong sini. Waktu masuk, dari masuk juga, sebelum masuk bahkan, waktu tangan kita sentuh, makanan ini. Terus, baunya itu ya, kalau misalnya kalian pernah makan, pakai tangan, kalian coba cuci tangan. Apa yang terjadi? Ya, zaman sekarang masih mendingan lah ya, ada sabun wangi, kemudian ada, pakai jeruk lemon ya, cuci tangannya. Kemudian, ada lagi yang lebih, nah ini adalah, pengalaman banti ya. Kalau kalian mau, menghilangkan, bau dari cuci tangan, kalian cuci tangan pakai, air teh. Ya, pakai teh. Nah, setelah kalian rendam ya, bilas lah ya, pakai teh. Nah, waktu cuci pakai sabun, baunya akan hilang. Nah, tapi kadang ya, kalau kita nggak punya teh, terus kita cuci tangan, cuma pakai sabun. Sekali aja, nggak bisa hilang. Dua kali, tiga kali, kadang harus, berulang kali. ya, nah jadi, cemongnya itu ya, luar biasa bau. Nah, apalagi yang masuk ke dalam, di perut ini. Jadi, dia juga, menimbulkan, kotoran-kotoran, kerat-kerat. Waktu dia lewat itu juga, nggak lewat secara total ya. Jadi, dia meninggalkan limbah, di sana-sini. Nah, waktu dia keluar juga, dalam bentuk kotoran juga, dia, cemong sana, cemong sini ya, dia bikin kotor di mana-mana. Nah, jadinya, semuanya, prosesnya adalah menjijikan, dari masuk, sampai keluar ini, makanan ini ya. Jadi, bikin kotor di mana-mana, menjijikan. Nah, setelah kita renungkan ya, dari sepuluh ini, maka, hilanglah, pemandangan yang indah itu ya, nggak? Jadi, persepsi kita tentang makanan, yang indah, yang berharga, dan lain sebagainya itu ya, hilang. Juga, nafsu kita untuk makan, ya, terredam, bukan hilang ya. Kalau hilang, bahaya pula ya, nanti nggak bisa makan, lemah, sakit, dan lain sebagainya. Nah, jadi, rendam. Jadi, kalau orang yang sangat melekat, sama makanan ya, setiap hari pikirnya makanan, besok makan apa, cari apa, dan lain sebagainya ya, mau yang lebih inovatif lagi, mau yang lebih enak lagi, dan lain sebagainya, ada yang lebih aneh lagi, mau cari makanan yang lebih aneh lagi, lebih aneh lagi, besoknya lebih aneh lagi. Akhirnya, kayak bukan manusia lagi, makan semuanya ya. Nah, itu, bagi orang-orang yang seperti ini, nah, perenungan tentang makanan ini, sangat membantu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, tahap-tahap pengembangan meditasinya gimana? Nah, pertama, jadi kita harus belajar ya, enggak? Nah, seperti hari ini, kita sudah belajar, cara merenungkan 10 perenungannya. Jadi, kita harus tahu, caranya bagaimana. Jadi, waktu meditasi nanti, enggak bingung, ah, apakah dengan mikir-mikir begini, dengan merenungkan seperti ini ya, apa bisa jadi konsentrasi? Apa bisa nanti, punya konsentrasi upacara samadhi? Punya jana? Nah, jadi semua keraguan itu, harus kita, hilangkan dulu di awal, dari awal sudah jangan ragu ya, makanya teori untuk melatih ini, harus, dikuasai dulu sebelum meditasi ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita tahu, akhirnya bagaimana harus merenungkan. Nah, benar-benar kita aplikasikan, kita praktekkan ya, waktu mau makan itu. Nah, kita renungin, renungin, waktu makan juga, bisa sembari renungin, terus ya. Waktu mencari, waktu berusaha mendapatkan, terus waktu makan, dan lain sebagainya. Ya, bisa kita renungin. Nah, yang ketiga juga, ya, kalau kita jadikan objek meditasi ini ya, dari awal kita pergi mencari makan, sampai kita buang itu makanan ya. Nah, kalau perenungannya seperti ini, nanti lama-kelamaan ya, karena witaka, wicara kita ya, terus kita aplikasikan pikiran ini, ke persepsi menjijikan akan makanan, atau terhadap makanan ya, itu, kekotoran batin kita akan teredam. Nah, karena kot-kotoran batin kita teredam, untuk waktu yang cukup lama, nanti kita bisa mencapai konsentrasi. Dan konsentrasi yang bisa dicapai, itu hanya, konsentrasi akses upacara samadhi, nggak bisa jana. Kenapa? Karena, objek ini adalah, kebenaran hakiki, paramatai, sanya, persepsi. Jadi, persepsi yang terus, jadi objek dari, meditasi ini. Oleh sebab itu, objek meditasi ini, nggak bisa mencapai jana. Nah, hari ini sampai di sini dulu, jadi kita sudah tahu, bagaimana dengan objek, sifat atau persepsi menjijikan, terhadap makanan, bisa menghasilkan juga, konsentrasi, akses. Ini adalah, samatabawana. Nah, kita lanjutkan, untuk sesi tanya-jawab. Sadu, sadu, sadu. Kalian Namita, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan, Kalian Namita, yang ingin bertanya langsung via Zoom, melalui kolom chat. Kami harapkan, pertanyaan yang disampaikan, terkait materi yang dibahas, dan relawan dengan praktik meditasi. Kalian Namita, ada sedikit pemberitahuan, untuk kelas Abhidhamma, pada Jumat, Jumat yang akan datang, diliburkan tanggal 18 Maret, dan akan dimulai kembali, di tanggal 25 Maret 2022. Wandami Bante, mohon izin kami bacakan, terlebih dahulu, pertanyaan yang belum dibahas, di kelas sebelumnya. Ya, silakan. Dari Henni, Wandami Bante, kenapa setiap kali, saya mencoba, memancarkan meta, ke diri saya sendiri. Perasaan malu, dan bersalah, selalu muncul. Saya sudah mencoba, mencari tahu, kenapa perasaan ini, bisa muncul, tapi tetap tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali, saya mencoba, memancarkan meta, ke semua makhluk, dengan memikirkan saya, sebagai salah satu makhluk itu, barulah saya bisa menghilangkan, perasaan malu, dan bersalah itu. Akhirnya, saya tidak pernah lagi, memancarkan meta, secara spesifik, ke diri sendiri. Kenapa perasaan ini, bisa muncul, dan bagaimanakah, cara menghilangkannya. Terima kasih, Anu Modami Bante. Ya, ada, pengalaman mengajar Bante ya, membuat Bante, sadar bahwa, ya, ada orang-orang seperti ini. Jadi, khususnya, mereka yang, tidak menghargai diri sendiri. kita tidak bisa value, diri sendiri. Mungkin, persepsi kita, bahwa diri sendiri ini, memalukan, terus kayaknya, tidak berharga, untuk bahagia. Tidak pantas untuk bahagia. Tidak pantas untuk sehat. Anah, kita tahu siapa kita. khususnya kalau, apalagi kalau Anda, adalah orang yang, suka terbawa, pandangan orang terhadap Anda. Atau, Anda sendiri, terlarut, di dalam, persepsi, bagaimana Anda, mempersepsikan diri Anda sendiri, sebagai orang yang misalnya, hina, atau orang rendah. kadang-kadang, itu stigma, dari masyarakat. Yang mungkin, dari kecil, Anda selalu disalahkan. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda ucapkan, kayaknya, semuanya selalu salah. Tidak sempurna, kurang sempurna. Terus, mungkin juga, teman-teman, atau orang-orang di luar sana, bilang, selalu, melihat yang jelek saja, dari diri Anda. Misalnya, Anda itu gemuk, gendut, jelek, terus, bau, dan lain sebagainya. Terus, Anda tidak punya teman, akhirnya. Nah, pelan-pelan, Anda, berpikir bahwa, ya, saya itu gemuk, saya itu jelek, saya itu bau, dan lain sebagainya. saya ini jahat. Nah, waktu Anda percaya itu, ya, Anda akan punya image, terhadap siapa diri Anda. Nah, waktu Anda tidak merasa lagi, seolah-olah berharga, ya, jadi, yang Anda lihat itu, hanya, hal yang negatif saja, dari diri Anda. Eh, waktu Anda mau mengembangkan, semoga saya sehat, dan bahagia, Anda tidak merasa, bahwa Anda itu, pantas sehat. Anda itu, pantas bahagia. Karena Anda tidak menemukan, apa, kualitas yang bisa Anda hargai. Karena Anda selalu melihat, yang jeleknya saja, dari Anda, ya. Nah, jadi itu, akar permasalahannya, kalau, kenapa Anda, tidak menghargai diri Anda sendiri, ya, itu karena, Anda tidak melihat, ada kualitas, atau ada potensi, yang bisa, atau yang baik. Kualitas yang baik. Nah, sebetulnya, di Meta juga, di, apa, di kelas yang Bante sudah jelaskan, di Wisudimaga juga jelaskan seperti itu, bahwa, ke musuh kita, kalau kita tidak bisa kembangin Meta, itu, perlu ada beberapa perenungan. Nah, dengan salah satu perenungan itu, atau dengan semua perenungan itu, nanti, cara pandang kita, terhadap orang ini, ya, akan berubah. Kalau kita hanya melihat, bahwa orang ini jahat, pernah sakiti kita, dan lain sebagainya, maka, kita akan selalu melihat, yang negatifnya saja, ya, tidak, dari orang ini. Maka, menurut kita, orang ini tidak pantas sehat, tidak pantas bahagia. Nah, tapi, kalau kita bisa melihat kualitas yang baik dari orang ini, bagaimanapun dia juga seorang, misalnya, seorang bapak dari anak-anaknya, ya, mungkin sama orang, dia jahat, tapi sama keluarga, mungkin, dia sayang. Nah, kualitas dari seorang bapaknya itu, di mata kita jadi, baik. Nah, kalau kita bisa fokus ke kualitas baiknya dari orang ini, kita merasa bahwa orang ini berarti juga pantas sehat, pantas bahagia. Karena apa? Keluarganya bergantung sama dia. Nah, begitu juga siapapun, ya, yang kita tidak bisa kembangkan meta, yang kita rasa tidak pantas bahagia, nah, perenungannya juga sama. Hanya jika kita bisa melihat kualitas baik itu, maka kita akan dengan tulus, atau dengan rela, memunculkan keinginan tulus, agar mereka bahagia. Nah, begitu juga sama dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak bisa melihat positifnya, dari diri Anda, maka Anda tidak merasa bahwa, Anda itu pantas, dapat meta. Nah, tapi waktu Anda pancarkan ke semua, dengan mengikut sertakan Anda sendiri, nah, persepsi Anda sudah berbeda, ya, waktu itu, banyak makhluk. Ya, nah, semoga semua makhluk bahagia. Nah, tapi juga perlu, ya, satu hal Bantim ingin sampaikan, bahwa, orang yang, eh, tidak bisa menghargai, ya, selalu melihat negatifnya, aja. Nah, seringnya orang seperti ini, ya, dosa carita. Atau, punya kecenderungan yang, pembenci, pembenci. Jadi, Bantim juga sudah jelaskan, ya, di kelas ini juga, tentang enam sifat, ya, atau enam kecenderungan makhluk. Nah, jadi, dosa carita Anda bisa lihat lagi, Anda bisa review, ya, waktu itu, ciri-cirinya seperti apa. Nah, salah satunya adalah, selalu melihat, sisi jeleknya aja, negatifnya aja. Nah, itulah ciri mereka. Nah, kalau, untuk yang seperti itu, justru, latihan Meta Karuna Mudita UPK ini, sangat, harusnya, mereka kembangkan. Jadi, memang, disarankan, untuk kembangkan Meta Karuna Mudita UPK. ya, nah, jadi, berarti kalau gitu, gimana? Sebelum Anda, latih objek meditasi yang lain, atau, sebelum Anda, berwipasana, nah, kilesa ini, kotoran batin ini, yaitu, sifat pembenci, yang tidak bisa melihat, ya, kualitas yang baik, dari orang lain, atau makhluk lain, itu perlu diredam. ya, dengan Meta Karuna Mudita UPK. Nah, Anda, ikutin lagi, penjelasan Bante, bagaimana bisa, mengembangkan Meta, bahkan ke musuh kita, nah, itu diwisudimaga jelaskan, saran-sarankan, ya, bagaimana kita bisa merenungkan, dari berbagai, sudut pandang, ya, nah, akhirnya kita bisa menerima, bisa-bisa melihat, ya, kualitas baik, nah, waktu itu, kita akan bisa berhasil kembangkan, ke siapapun juga. Penyanyian berikutnya, dari Lina, Wandami Bante, kenapa pikiran saya, masih suka mengembara, saat meditasi, pikiran saya, masih suka lompat sana, lompat sini, hanya sebentar, fokus pada nafas, saya sudah satu tahun, rutin bermeditasi, saat pagi hari, satu kali, sehari, selama 30 menit, apa penyebabnya Bante, apakah, bagaimana caranya, supaya saya lebih, bisa fokus ke nafas, Anumodami Bante, atas penjelasannya, Anda baru meditasi, satu tahun, terus Anda rutin meditasi, cuma pagi hari, satu kali, 30 menit, di tempat meditasi kita, ada yang sudah, lima tahun, sepuluh tahun, setiap hari, meditasi, dari pagi, sampai malam, pikirannya juga, masih mengembara, jadi Anda tidak sendiri, itu penting sekali, untuk diketahui, jadi apalah satu tahun, apalah 30 menit, satu hari, wajarlah, kalau masih mengembaranya, nah, tapi Bante ada beberapa, tips, tips, bagaimana bisa, lebih tidak mengembara, waktu Anda meditasi, kita tahu bahwa, ini adalah dhamma, dhamma itu adalah, kebenaran, kebenaran itu adalah, sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang, kayak rahasia itu sebetulnya, kebenaran itu ya, ada di mana-mana, cuma kita saja, karena penuh kekotoran batin, kita itu tidak bisa melihat, sebagaimana apa adanya, jadi moha, atau kebodohan batin kita itu, kayak, jadi tirai, kita punya mata, tapi tidak melihat, atau, yang kita lihat itu, kayak kita itu berhalusinasi, harusnya A, kita lihatnya A plus B, A plus C, jadinya, memang, biangkeroknya adalah, kotoran batin kita ini, nah, oleh sebab itu, selama kita masih punya, kekotoran batin, kita itu, ya tentu akan, pikirannya mengembara, nah, secara abidama, siapa yang sudah menyingkirkan, pikirannya mengembara, atau kegelisahan, arahat, seorang arahat, secara total, sudah disingkirkan, kotoran batin, baru, ya, kegelisahan itu juga, lenyap, nah, bahkan anagami, ya, yang bisa masuk, niroda sama pati, ya, nah, mereka pun masih ada kegelisahan, loh ya, nah, jadi selama kita masih ada moha, maka, empat grup moha, moha, akhirika, anotapa, udhaca, ya, nah, udhaca, selalu satu paket, gak bisa terpisahkan, ya, selama kita masih ada moha, selama batin kita belum betul-betul, bebas dari, kebodohan, maka, masih ada kegelisahan, ya, masih akan ada, bentuk-bentuk kegelisahan, ya, sedikit atau banyak, nah, semakin banyak kotoran batin kita, atau semakin bodoh kita, semakin belum kita melihat kebenaran, maka, kegelisahan itu akan semakin banyak, ya, nah, oleh sebab itu, ya, wajar, ya, wajar punya pikiran yang mengembara, nah, pertama, kita harus sadari itu, kalau kita tidak tahu kenyataan ini, ya, waktu pikiran kita mengembara, alih-alih pikirannya bisa semakin tidak mengembara, yang terjadi apa, semakin kita menolak, kita semakin kesel, waktu itu pikiran makin tenang atau makin mengembara, makin mengembara, jadi, setiap kali kotoran batin muncul, pikiran itu adalah mengembara, gelisah, panas, ya, kalau kita menghadapi pikiran yang mengembara dengan kotoran batin, ya, dengan membencinya, dengan menolaknya, akan makin, seperti air sudah kotor, ya, kita bukan tenangin, tapi kita aduk-aduk terus, ya, makin lama dia makin butek, ya, kotor, makin kotor, ya, nah, jadinya sama seperti itu, oke, yang kedua, kita tahu ini dhamma, ya, nah, segala sesuatu yang alami, ya, apalagi, kita harus tahu, akibat, ya, kalau kita mau, pikiran kita itu tenang, tidak mengembara, kita harus tahu, sebabnya apa, nah, kalau kita nggak tahu sebabnya, setidaknya, kita harus tahu, kenapa pikiran itu mengembara, ya, jadi, mengembara ini sebabnya apa, yang mana kita mau tahu, sebetulnya, tidak mengembara sebabnya apa, nah, sebelum kita menjawab itu, kita bisa jawab dulu, kenapa pikiran mengembara, ya, nah, tadi kita sudah tahu, setiap kali kotoran batin muncul, pikiran mengembara, nah, jadi, bagaimana supaya kotoran batin tidak muncul, dengan, Yonisomanasikara, ya, nah, itu penting sekali, Yonisomanasikara adalah penyebab, pikiran kusala, ya, itu secara umum, ya, kita bilang, tapi untuk arahat, dia pikirannya bukan kusala, tapi, kiria, ya, nah, tapi kita ngomongin soal, hal yang umum saja, ya, jadi, Yonisomanasikara ini bagaimana, ya, bagaimana supaya kita punya Yonisomanasikara, nah, salah satunya, khususnya bagi Anda yang masih meditasi, untuk konsentrasi, ya, setiap kali Anda menyadari objek meditasi Anda, itu adalah Yonisomanasikara, ya, artinya adalah perhatian benar, ya, jadi, waktu Anda fokus pun, kalau Anda fokus, dengan kotoran batin, ya, misalnya, dengan loba, ya, mau cepat-cepat berhasil, mau cepat-cepat fokus, mau cepat-cepat konsentrasi, nah, apa yang terjadi? Iya, betul, ya, niat Anda adalah, baik, ya, cetanannya baik, tapi, nah, usahanya, ya, diikuti oleh kotoran batin, oleh sebab itu, di satu momen, Anda bisa fokus, di momen yang lain, juga muncul kotoran batin, jadi, campur aduk, akhirnya usahanya, tidak akan balance, tidak akan seimbang, tidak akan makin lama, makin relax, makin lama, makin tenang, yang ada juga, makin lama, makin gelisah, makin tegang, ya, nah, jadi, kalau sudah makin gelisah, makin tegang, pikirannya, itu akan seolah-olah, meskipun Anda mau pegang objek, tapi Anda akan selalu, kayak kepleset, gitu, ya, nah, dari objek itu, kayaknya lepas terus, terus, pikiran juga kayaknya, memberontak, ya, semakin Anda mau fokus ke objek, semakin dia mengembara, ya, nah, itu yang terjadi, dia terlalu tegang, ya, ya, misalnya Anda pegang, ya, sesuatu yang, eh, lunak, halus, ringan, ya, maka Anda tidak boleh terlalu kuat, kalau terlalu kuat, dia hancur, kalau terlalu kendur, juga, dia akan, hilang, terbang, ya, terbang atau jatuh ke bawah, jadi, harus sekedar cukup, ya, nah, khususnya nafas, Anda perhatiin, kalau Anda fokus ke nafas, ya, Anda bilang di sini, Anda fokus ke nafas, Anda perhatiin, objek nafas, meskipun, katakanlah objeknya, hal yang sama, ya, nafas, dari awal, sampai 30 menit, yang ke belakang, ya, fokusnya apa? nafas, tapi Anda perhatiin, nafas itu apa selalu sama? Tidak sama, ya, waktu Anda mulai meditasi, mungkin nafasnya masih apa? Kasar, tidak? jadi, kalau yang dibilang nafas kasar itu, artinya misalnya, cepat, ya, nah, itu masih kasar, ya, nah, tapi kalau sudah, nah, kita bilang nafasnya jadi, halus, ya, jadi makin samar-samar, gitu, ya, sudah makin tenang, nah, waktu masih kasar, ya, Anda, nggak boleh, usahanya sama dengan waktu nafas sudah halus, nggak boleh, apa yang akan terjadi? Tidak seimbang batin Anda, ya, jadi, kalau objeknya masih kasar, Anda harus juga, kesadarannya, kesadaran kasar, jangan terlalu berusaha, seadanya saja dulu, ya, sadari saja, jangan terlalu mau detil, ya, kalau Anda terlalu mau detil, nanti akan tegang, pikiran juga tidak akan tenang, nanti Anda akan malah berusaha, mengkontrol nafas pula, ya, yang mana nanti akan, semakin salah arah, nah, jadi, sikapnya itu pertama-tama harus, selalu relax, dari awal sampai akhir, dan kita nggak, nggak boleh bodo-bodo fokus itu, ya, jadi nggak boleh, eee, nggak mau tahu, pokoknya fokus-fokus-fokus, nggak bisa gitu, ya, jadi, salah kalau orang bilang, sama tabawana itu, nggak perlu kebijaksanaan yang banyak, salah, ya, untuk bisa fokus dengan, seimbang aja, itu adalah keterampilan yang tidak mudah, ada orang puluhan tahun, nggak bisa nemuin caranya, oleh sebab itu, pikirannya masih mengembara, nggak bisa konsentrasi, ya, makanya, untuk bisa konsentrasi pun, butuh kebijaksanaan, apalagi masuk jana, ya, makanya dibilang, yang bisa masuk jana, hanyalah orang yang, bijaksana, ya, makanya, kembangkanlah keterampilan, untuk bisa, eee, batinnya itu selalu seimbang, apapun objeknya, ya, mau kasar, mau halus, ya, mau nanti jadi nimita, mau nanti bahkan, sesuatu yang abstrak, ya, nah, itu semuanya harus, punya, kebijaksanaan, jadi, bagaimana saya bisa fokus, tapi tidak lepas, ya, objek yang masih kasar, nah, itu ya, usahanya, kesadarannya, sikapnya, waktu meditasi, itu semua, perlu diatur, nah, inilah manfaat Anda, berdiskusi, laporan meditasi, pada saat laporan meditasi, sama guru, nah, nanti gurunya akan selalu memantau, bagaimana sikap Anda, usaha Anda, fokus Anda, maju belum, salah jalan enggak, ya, atau sudah benar, tinggal tunggu waktu, dan lain sebagainya, nah, itu adalah proses, proses belajar itu, ya, kita dibimbing sama guru itu adalah, juga proses belajar, proses kita, membangun keterampilan, untuk bisa, fokus dengan benar, ya, nah, jadi, pertama harus relax, kemudian, yang kedua juga, harus selalu, seimbang, ya, batinnya, nah, nanti, kalau sudah semakin, semakin halus, nafasnya, nah, waktu itu Anda, nggak boleh fokus seadanya, kalau fokus seadanya, apa yang terjadi, karena objeknya sudah mulai, makin lama, makin samar-samar, kalau Anda tidak, tambah sedikit usahanya, kalau tidak, berusaha untuk tahu, lebih detail, ya, apa yang terjadi, Anda ketiduran, terlalu relax, atau pikirannya mengembara, karena objeknya, tidak jelas, ya, nah, waktu itu, Anda harus perhatikan dengan lebih detail, waktu nafas sudah halus, ya, Anda tahu detailnya gimana, mau tahu masuk, pertengahan, akhir, tapi sebetulnya, bukannya kita, lalu bilang, oh, ini tengahnya, ini akhirnya, bukan, kita tunggu terus, jadi, jaga kesadarannya itu, jangan sampai lepas dari, objek, nah, itu hanya, boleh dilakukan, jadi, yang namanya, seluruh tubuh nafas halus, nah, gitu ya, jadi, intinya adalah, ya, seluruh nafas halus, jadi maksudnya, dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, bagaimana kesadarannya, tidak lepas dari objek, nah, itu, bantai sarankan, hanya setelah, nafas sudah halus, tapi nafas halus juga, kadang-kadang, karena kita kontrol, nah, itu tidak oke, ya, jadi, apapun, objek meditasi Anda, tidak boleh kontrol, terus, di awal, di tengah, di akhir, juga, tidak boleh kontrol, nafas itu ya, jadi, biarkan semua, berjalan secara, alami, nah, tapi, kesadarannya, yang kita pertahankan, ya, sati, ini penting sekali, nah, nanti, kesadaran yang berkelanjutan itu, yang dengan sikap yang tepat, dengan balance, dengan seimbang, ini yang menghasilkan, konsentrasi, nah, jadi kita sudah tahu, sebab konsentrasi itu apa, ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan, sampai, di sini, bisa, membantu Anda, mengurangi, meredam, pikiran yang, mengembara itu, jadi, kalau pikirannya sudah, relax, dan enjoy, ya, menikmati, apa yang Anda lakukan, ya, biasanya pikiran itu, nggak akan, lari-lari, cari-cari objek yang lain, nah, sampai satu saat, usahanya itu, kayak, lebih seperti, mengalir, daripada Anda selalu, berusaha, gitu ya, nah, dimana, Anda pikirannya, nggak mau tahu yang lain, nggak mau tahu, yang mau taunya, cuma, nafas aja, mau tahu nafas, terus, karena makin lama, makin enak, makin lama, makin tenang, jadi, pikiran-pikiran itu juga, lama-lama juga, otomatis ya, tidak banyak berpikir lagi, dia lengket, seperti lengket, objek meditasi, nah, tapi, bukan berarti, semua dilepas ya, kesadarannya juga dilepas, dikendurkan, jangan juga, tetap harus, pertahanin kesadarannya itu, supaya, kondisi, batin dan ke objek, ya, hubungan, koneksi, antara batin dan objek itu, selalu terjalin, nah, bagaimana supaya tidak lepas, kalau lepas, balik lagi ke objek, dengan lembut ya, jangan dengan paksa, nah, itu aja, nanti, pelan-pelan, konsentrasi akan terjadi, satu, 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 pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya, Wandami Bante, tadi dikatakan, bahwa saat mengembangkan meta, mesti dikembangkan, ke sesama jenis dulu, baru ke lawan jenis, tetapi, bagaimana, jika meditator tersebut, menyukai sesama jenis, apakah boleh dibalik, dan bagaimana juga, jika meditator ternyata, memiliki ketertarikan, terhadap keduanya, lawan jenis, maupun sesama jenis, kami memohon penjelasannya, Bante, Anu Modami, ya, 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 kalau untuk, yang suka, sesama jenis, ya, jadi, ya, jangan dulu, ya, jangan kembangin, ke sesama jenis dulu, jadi, justru, yang lawan jenis, lebih baik, ya, karena, perihal ini, itu, sebetulnya, kalau di wisudi, maka, kan bilang, jangan lawan jenis, ya, itu karena apa, nanti muncul nafsu, khawatirnya begitu, nah, jadi, kalau bagi yang suka, sesama jenis, makanya, jadi, instruksinya itu, jangan sesama jenis dulu, ya, lawan jenis dulu, biar, tidak muncul nafsu, ya, nah, itu untuk jawaban yang pertama, nah, tapi, kalau, ya, suka keduanya, ya, lawan jenis, maupun, sesama jenis, nah, ini agak problem, ya, jadi, saran banti gimana, kayaknya, meditasi ini, gak cocok, ya, bagi orang yang, suka, tertarik kedua-duanya, nah, ini apakah, ada referensinya, ada, dibilang, metakarunamudita upekha ini, paling cocok untuk mereka yang dosa carita, ya, yang perawakannya, atau, kecenderungannya itu, pembenci, nah, kurang cocok, untuk yang raga carita, ya, atau yang keserakahannya besar, nafsunya besar, nah, kalau orang yang, suka, lawan jenis, maupun sesama jenis, biasanya orang seperti ini, berarti, nafsunya besar, ya, dan, juga akan sangat menderita, kenapa, menderita itu, maksudnya, kalau Anda seorang meditator, ya, Anda akan menderita, karena, serba salah, ya, apalagi kalau Anda, jadi yogi, jadi samana, itu akan susah sekali, ya, maka Anda harus selalu, indriya selawara, selalu, lihatnya ke dalam, jangan lihat keluar, ya, karena bagaimanapun, kesarian kita kan, selalu, bagaimanapun ada kontak, ya, nah, itu jadinya, kalau, apapun yang Anda kontak, Anda muncul nafsu, nah, itu kan, susah, ya, enggak, untuk meditasi, nah, jadi, baiknya, Anda, pertama, ya, jangan dulu meditasi ini, karena objeknya ini, karena, kayaknya, kurang cocok dengan, karakter Anda, jadi, yang perlu Anda kembangkan, itu yang pertama, ya, adalah, meredam, meredam, kotoran batinnya itu, yaitu keserakahannya, atau nafsunya ini, bagaimana, dengan, dengan, strik, ya, menjaga sila, kemudian, dengan strik, indriya sangwara, artinya, mengendalikan indra, ya, nah, artinya, ya, mudah ngomongnya itu, jangan biarkan indra Anda ini, liar, ya, selalu berusaha, melihat objek yang, di luar, tapi, bagusnya, Anda harus selalu, jaga, batin Anda itu, melihatnya selalu, objek dhamma aja, ya, nah, kalau demikian juga, kalau mudahnya, Anda, ambil satu objek, objek meditasi, misalnya apa, misalnya nafas, Anda fokus aja ke nafas terus, setiap kali Anda fokus ke nafas, artinya apa, indra Anda itu, sudah terkendali, ya, nah, atau, kalau Anda nggak mau itu, nggak mau nafas, Anda bisa, kembangkan, objek-objek meditasi, yang cocok dengan, perawak, seraka, atau nafsu, ya, sifat nafsu, seperti apa, misalnya tadi, ahara patikulasannya, ya, atau misalnya, asubabawana, ya, sifat menjijikan dari tubuh, atau apa, kayak gatas hati, ya, 32 bagian tubuh, nah, itu terus yang dikembangkan, ya, yang mana, supaya, batinnya itu, mau menerima, bahwa segala sesuatunya itu apa, asubah, eh, kalau batinnya sudah, bisa menerima seperti itu, dan, dibiasakan seperti itu, waktu Anda melihat objek eksternal pun, yang keingatnya apa, asubahnya aja, jadi, hati-hati juga jangan melihat secara komplit, ya, misalnya, lihat orang itu jangan komplit, lihat aja giginya misalnya, ya, nah, di zaman dulu juga dijelaskan, biku, ya, meditasi, tulang, dia selalu meditasi tulang, terus, satu hari, ada perempuan, dia mau cari perhatian, ya, dia tegur, terus dia cekakak cekikik, senyum-senyum sendiri, ketemu, biku ini di tengah jalan, tapi, biku ini melihat dia senyum-senyum gitu, dia lihat giginya, terus dia fokus aja, giginya itu, akhirnya yang dia lihat apa, seluruh tulang, dari perempuan itu, jadi meskipun dia lihat perempuan itu, tapi di dalam batinnya dia lihat tulang itu, ya, ya, perempuan yang ketawa-ketawa itu, ya, jadi waktu ditanya orang pun, Anda lihat, perempuan lewat sini, dibilang enggak, saya lihat tengkorak, lihat tulang, dia bilang, nah, jadi, sama bagi mereka yang, sering latih, ya, udah biasain, meditasi 32 bagian tubuh, ya, waktu ngelihat orang, dia juga lihatnya, oh, hanya ginjal aja, atau hanya kulit aja, atau darah saja, ya, nah, itu kan, jadinya tidak memunculkan, persepsi subha, ya, jadi orang ini tidak indah, gitu, kelihatannya, hanyalah, asubah, tidak indah, nah, ini cocok untuk mereka yang, punya, keserakan yang besar, atau nafsu yang besar, ya, jadi, lebih baik Anda jangan latih dulu, Meta Karuna Munita, nah, kalau mau juga, Anda latih seperti, hanya, secara umum saja, jangan orang yang spesifik, jangan objek individu, ya, satu orang, jangan, tapi banyak orang, ya, cowok, cewek juga, semuanya, intinya, jangan diperhatikan terlalu detil, ya, jadi, kepalanya seperti apa, kulitnya seperti apa, rambutnya seperti apa, jangan dilihat, nah, Anda lihat hanya secara umum saja, secara global, ya, nah, ini makhluk, ya, semoga mereka sehat, bahagia, nah, seperti itu, nah, tapi, sesungguhnya, ya, Banti bilang, kalau mereka yang konsentrasinya belum kuat, kalau ngambil objek yang universal seperti ini, biasanya konsentrasinya itu, nggak bisa kuat, nah, itu, nggak bisa stabil sekali, ya, karena apa, objeknya juga terlalu luas, ya, nah, jadi, biasanya sudah capai jana, ya, baru bisa mencapai jana, sudah bisa mencapai jana dari satu objek, ya, satu orang saja, dulu, nah, kalau sudah bisa capai jana, baru biasanya, meskipun mengambil objek universal, yang banyak pun, bisa nanti masuk jana juga, ya, nah, kalau langsung, ambil objek universal, menurut, apa, pengalaman belajar mengajar bantai, nah, itu, jarang sekali orang bisa langsung masuk jana, dari objek universal itu, ya, sadu, 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 pertanyaan selanjutnya, dari Abadituni, Wandami Bante, bagaimanakah cara yang terbaik, untuk mempercepat munculnya kamabai, Anumodami Bante, ya, ya, di, di, hanya jawab yang sebelumnya, sebetulnya, Bante, sudah jawab juga, ya, pertanyaan ini, intinya adalah, kalau kamaburuk sedang berbuah, kita juga, sebetulnya, gak ada pilihan, ya, gak ada pilihan itu, artinya, pilihannya apa, salah satu yang harus dilakukan itu apa, yoniso manasikara, ya, selalu, berpandangan, dari sisi, jama, pandangan benar itu penting sekali, nah, akhirnya, karena pandangan benar ini, juga mengkondisikan kamabai, kamabai berbuah, nah, khususnya, kalau Anda mau, supaya kamabai, yang cepat berbuah, lakukanlah kamabai, yang superior, nah, yang superior itu apa, yang diikuti oleh kebijaksanaan, yang paling bagus lagi, apapun kebajikan yang Anda lakukan, Anda sembari berwipas sana, nah, itu adalah kebajikan yang tertinggi, jadi, misalnya, Anda sudah sangkar upekannya, Anda renungkan, Anicadukaanata, bahkan pada saat Anda berdana, misalnya, yang menerima dana, juga, hanyalah nama rupa Anicadukaanata, Anda yang berdana juga, hanyalah nama rupa Anicadukaanata, barang yang Anda ingin danakan juga, hanyalah rupa Anicadukaanata, jadi, semuanya hanyalah Anicadukaanata, nah, waktu Anda renungkan seperti ini, dana yang Anda berikan, sedikit atau banyak, kualitasnya baik atau buruk, semuanya itu juga akan jadi, semakin, superior, kualitas kamanya, nah, apalagi kalau dananya adalah, kualitas baik, dari mata pencarian yang baik, yang benar, nah, itu juga akan semakin jadi, nah, kama baik yang superior seperti ini, dia akan, menarik, jadi pengkondisi kama-kama baik, yang sedang menunggu, kondisi untuk berbuah, jadinya mereka juga, berlomba-lomba berbuah, nah, intinya baiknya apa, melakukan banyak kama baik, jadi, sebetulnya kita, gak banyak, gak banyak pilihan, nah, lakukanlah yang terbaik, diikuti oleh kebijaksanaan, tentunya itu akan selalu jadi, yang lebih superior, kalau belum bisa berwipas sana, yaudah, sama tak, artinya, waktu berdana, Anda bisa fokus, ke sensasi tubuh Anda, nah, itu adalah empat munsor, kemudian, Anda juga bisa merenungkan, empat munsor dari objek, yang Anda danakan, kalau Anda belum bisa eksternal, empat munsor eksternal kan, hanya secara global saja, Anda bisa renungkan, atau Anda fokus ke nafas, sembari berdana, dan lain sebagainya, atau Anda bisa renungkan, hukum kama, waktu berdana, ya, apapun kebajikan, yang Anda lakukan, pelayanan, baca parita, ya, belajar dhamma, meditasi, semuanya diikuti oleh kebijaksanaan, maka semuanya akan jadi lebih superior, ya, nah, itu akan mengkondisikan kama baik berdua, saduk, 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 Wandami Bante, saat meditasi usaha, semangat, dan kebijaksanaan, kebijaksanaan harus seimbang, untuk usaha dan semangat bisa berlebihan, untuk kebijaksanaan, apakah bisa terlalu berlebihan, atau cuma bisa kurang bijaksana saja, dan untuk cerita Bante tadi, tentang calon Bante Monggalana, Dewa marah, dan menyebabkan bencana, sehingga semua penduduknya mati, apakah Dewa tersebut melanggar sila satu, terima kasih atas penjelasannya Bante. Ya, jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, nah, kita juga tahu, pelanggaran sila pertama itu ya, bagaimana bisa terjadi ya, kalau lima kriteria pelanggaran, lima faktor pelanggarannya, terpenuhi, nah, kita cek aja, limanya apa, satu, niat, ya enggak, niat membunuh, yang kedua, usaha, usaha untuk membunuh, yang ketiga, tahu ya, itu adalah makhluk yang masih hidup, kemudian, berusaha, dan makhluk itu mati karena usahanya, nah, jadi, total ada lima, nah, kalau limanya terpenuhi, maka itu akan menjadi pelanggaran sila yang pertama, nah, begitulah cara kita ya, menganalisa, apakah saya itu melanggar sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya, nah, untuk itulah, bantik kasih penjelasan, di, Dhammakatha, untuk agar, Anda itu bisa, menganalisa sendiri, ya, nah, oleh sebab itu nantinya, jadi, Anda, bergantung pada diri Anda sendiri, kemanapun ya, nggak hanya di kehidupan ini, di kehidupan berikut-berikutnya juga, ujung-ujungnya kita akan bergantung pada diri sendiri, nggak bisa bergantung sama siapa-siapa, nah, akhirnya dhamma yang kita pelajari, dhamma yang kita praktekkan, dhamma yang kita realisasi inilah, yang ikut kita ya, sampai ke kehidupan-kehidupan, sepanjang samsara, ya, nah, jadi, Anda bisa jawab sendiri, oleh sebab itu, ya, yang kedua, yang pertanyaan pertama, bagaimana, kebijaksanaan bisa berlebihan, sebetulnya, kebijaksanaan, di dalam, abidhamah, disebut sebagai, panya, cetasika, ya, dia bentukan batin, nah, karakternya apa, sifatnya itu, dia penetrasi, ya, dengan dia penetrasi, atau menembus, ya, dia melihat, menget memahami, ya, jadi, pemahamannya itu, tidak hanya di permukaan saja, tapi setelah menembus, dia memahami, sifat alami dari segala sesuatu, nah, karena karakteristik ini, ya, biasanya untuk bisa memahami, jadi dia harus agak aktif, ya, khususnya, nah, sifat aktif inilah, ya, yang kebanyakan, jadi, diterjemahkan sebagai, investigasi, ya, seperti, dhamawicaya, investigasi terhadap, dhamma, ya, nah, sesungguhnya, panya, kalau sudah jadi panya, biasanya itu, apa, semakin kuat, ya, semakin bagus, ya, misalnya, kita bilang, arahat itu, kebijaksananya, tentunya lebih tinggi, lebih bagus, lebih kuat, daripada, anagami, daripada, sota pana, ya, pemahamannya akan apa? Empat area saja, ya, empat kebenaran mulia, jadi, bisa dibilang, sota pana itu, memahami, atau, merealisasi, ya, empat kebenaran mulia, itu 25%, ya, sesakadagami, 50%, anagami, 75%, nah, tapi yang secara total, memahami, atau merealisasi, empat kebenaran mulia, itu adalah, seorang arahat, objeknya sama, tapi pemahamannya berbeda, jadi penetrasinya, berbeda, ya, penembusannya berbeda, nah, itu yang membuat, pemahamannya jadi, berbeda, semakin mendalam, nah, karakteristik, ya, penetrasi seperti ini, waktu, misalnya, meditasi, waktu menjalankan sila, waktu melakukan kebajikan-kebajikan, nah, itu waktu, Panya muncul, nah, dia itu muncul dalam bentuk apa? Seperti investigasi, ya, nah, jadi, kalau, Panya ini, investigasi ini, berlebihan, dia jadinya, agak, agak gelisah, ya, nah, untuk, tujuh faktor pencerahan, ya, Satabhojangga, itu ada, Sati, Dhamawijaya, ya, Sati adalah, kesadaran penuh, Dhamawijaya, adalah, investigasi terhadap Dhamma, yang ketiga, usaha, ya, kemudian, apa lagi, Piti, ya, Piti itu adalah, ketertarikan, atau kegiuran, nah, selain Sati, ya, selain kesadaran penuh, tiga ini, sifatnya agak aktif, ya, investigasi, kemudian, energi, atau usaha, dan, kegiuran, atau ketertarikan, nah, sifatnya, agak aktif, waktu mereka muncul pun, agak, jadi seperti, riak, ya, kalau di air itu, seperti, beriak, nah, lawannya siapa? Lawannya, samadhi, ya, konsentrasi, kemudian, pasadi, itu adalah, ketenangan, yang ketiga, UPK, keseimbangan batin, nah, tiga ini, sifatnya, lebih tenang, ya, nah, jadi, Sati, berada di tengah, untuk memastikan bahwa, tiga komponen yang aktifnya, dengan tiga komponen yang pasifnya itu, selalu, seimbang, gak berlebihan di satu sisi, gak berat satu sisi, ya, kalau tiga yang di awal, ya, komponen aktif ini, terlalu besar, ya, jadinya batinnya juga, gak bisa tenang, ke objek juga, gak bisa begitu jelas, ya, karena terlalu tenang, terlalu UPK, ya, nah, jadinya, harus selalu, balance, seimbang, nah, jadi, itulah yang disebutkan sebagai, bagaimana kebijaksanaan, bisa juga, tidak seimbang, tapi sesungguhnya, kebijaksanaan yang asli, is, sifat kebijaksanaan aja, ya, manifestasinya aja, waktu muncul, di batin kita itu, jadi, sesuatu yang aktif, ya, seperti investigasi, seperti menganalisa, gitu ya, nah, tapi, kalau memang kebijaksanaan yang asli itu, ya, dia, ya, semakin bijaksana, ya, semakin bagus, tapi kebijaksanaan yang asli, biasanya muncul, kalau, apa, lima, atau tujuh faktor pencerahan itu, balance, hanya setelah dia balance, ya, baru penetrasinya itu, bisa dipahami, dengan jelas, ya, investigasinya juga, jadi, jelas, nah, kadang, kebijaksanaan bisa juga, berlebihan, tapi kebijaksanaan yang asli, justru, harus muncul, pada saat semuanya, balance, sadu, 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 pertanyaan dari Andreas, namo budaya, sukihontu bante, jika seorang anak tunggal, meninggalkan orang tua, yang perlu disokong, untuk menjadi seorang bikku, apakah merupakan kamaburu, jika bikku sangga, mempunyai, mengambil ratusan sila, yang jika dilanggar, bisa menghasilkan kamaburu, apakah demikian pula, bagi perumah sangga, yang tidak mengambil sila tersebut, soalnya setahu saya, orang yang melakukan sama pembunuhan, baik yang mengambil sila, maupun yang tidak mengambil sila, buahnya sama, apakah dengan memberikan ucapan selamat, hari raya, agama lain kepada orang, yang merayakannya, merupakan kamaburu, karena menurut saya, dengan memberikan ucapan selamat tersebut, berarti kita menyemangati mereka, untuk semakin jauh dari Buddha Sasana, dan semakin melekat pada samsara, Anumodami Bante. Satu persatu ya, tiga-tiga pertanyaannya bagus. Nah, yang pertama, jika seorang anak tunggal, meninggalkan orang tua, yang perlu disokong, untuk menjadi seorang biku, apakah merupakan kamaburu? Nah, kita harus tahu, sebetulnya ini pertanyaan yang pertama, sama pertanyaan yang ketiga, ini berhubungan. Topiknya saja beda ya. Kama, Kama itu apa? Buddha bilang ya. Cetanahang dikawai, Kamang wadami. Saya bilang, yang disebut sebagai Kama itu adalah, Cetanah. Niat. Jadi itu Kama buruk atau baik, itu semuanya bergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu diikuti oleh kotoran batin, maka jadi Kama buruk. Kalau niatnya diikuti oleh bentukan batin yang bijak, yang bajik, bijak dan bajik, maka dia pasti jadi Kama bayi. Nah, tergantung bagaimana, bagaimana niat Anda, maka Anda melakukan Kama bayi atau Kama buruk. Nah, sekarang ya, jika seorang anak tunggal meninggalkan orang tuanya, yang perlu disokong untuk menjadi seorang biku, apakah merupakan Kama buruk? Nah, ini semua Anda harus tanya ke diri Anda sendiri. Anda itu mau jadi biku, agar tanggung jawab Anda itu ringan, atau Anda itu untuk terbebas dari samsara. Beda, kalau Anda untuk terbebas dari tanggung jawab Anda, nah mungkin Kama-nya bisa Kama buruk. Tapi kalau Anda berpikir untuk terbebas dari samsara, nah itu jadinya Kama bayi. Terus, di pertemuan yang sebelumnya juga ada orang bertanya, ya umat bertanya, bahwa seperti Buddha Manggala, memberikan anaknya untuk dimakan oleh Yakha. Nah, kalau kita bilang, apakah bukan Buddha Manggala ya, tetapi Bodhisatta, ya calon Buddha Manggala. Jadi, kalau kita bilang ya, secara permukaan, dari sisi etika ya, mungkin orang bilang, itu sesuatu yang salah. Tapi kalau dari segi Kama, kita nggak bisa bilang, itu Kama buruk, tergantung apa? niat Bodhisatta. Nah, waktu itu niatnya apa? Yaitu, pertimbangannya adalah, untuk justru kebaikan dari anaknya. Gimana? Kok anaknya dikasih ke orang, untuk dimakan, apakah bayi? Ya, karena anaknya ini, juga adalah anak Bodhisatta. yang di kehidupan berikutnya, akan menjadi arahat. Nah, untuk bisa menjadi arahat, dia harus menyempurnakan parami. Karena dia jadi arahat, nggak hanya menjadi arahat biasa, tapi, anak Buddha, ya, di kehidupan mendatang. Nah, karena, ya, tekadnya itu, karena aspirasinya itu, ingin menjadi arahat yang tidak biasa, maka parami yang dilakukan juga, tidak bisa biasa. Nah, dengan, ya, memberi peluang seperti itu, jadi, si anaknya ini, memang harus menderita. Tapi, dia juga, waktu yang bersamaan, mengumpulkan parami. Nah, itu pertimbangan seorang, Bodhisatta, waktu itu, ya, Bodhisatta yang sudah matang sekali, ya, sudah tinggal satu kehidupan lagi, akan menjadi Buddha, gitu ya. Nah, ini, kebijaksanannya sudah matang. Jadi, yang dia lihat, ya, sama yang orang pada umumnya lihat, itu tentu tidak sama. Orang lihat, satu kehidupan, pantas tidak pantas. Tidak pantas berarti buruk, pantas berarti baik, ya. Nah, tapi pantas dan tidak pantas pun, ya, tergantung tempat dan waktu, itu bisa berubah. Jadi, itu bukan, kebenaran hakiki, Nah, kalau untuk kebijaksanaan seperti Bodhisatta, kebijaksanannya tidak hanya melihat, pantas dan tidak pantas, atau, etika di satu jaman. Tapi, pertimbangannya apa? Samsara. Kalau, tidak terbebas dari Samsara, itu menderitanya, panjang, ya, di neraka, berjuta-juta tahun, di alam hewan, beratus-ratus kehidupan, ya, di alam manusia juga, jatuh bangun, banyak penderitaan. Nah, kalau kesempatan itu, dengan hanya menderita, dimakan satu kehidupan, tapi bisa jadi arahat, terbebas dari penderitaan, yang berjuta-juta tahun, ah, tidak bisa dihitung, ya, tidak bisa dibandingkan. Sangat berharga peluang itu. Nah, jadi, tergantung, bagaimana Anda bersikap, bagaimana, niat Anda ya, maka Anda melakukan, kama baik atau, kama buru. Nah, yang kedua, jika bikus anggah, mempunyai, mengambil ratusan sila, yang jika dilanggar, bisa menghasilkan kama buru. Apakah demikian pula, bagi perumah tangga, yang tidak mengambil sila tersebut, ya, nah, perumah tangga, ya, misalnya, perumah tangga, merusak tanaman, ya, yang penting, bukan tanaman orang, yang dirusak, ya, jadi, misalnya kebun orang, orang sudah bikin cantik-cantik, kita rusak, ya, itu bisa ditangkap orang, Nah, tapi maksudnya, misalnya, ya, Anda beli buah, di dalam ada biji, masih bagus, ya, nah, Anda potong, Anda rusak, ya, Anda buang bijinya, Anda tidak melanggar sila, ya, Anda perumah tangga, tapi kalau biku, kita melanggar sila, ya, nah, jadi tidak semua sila itu sebetulnya, pada saat dilanggar, itu kama buru, ya, khususnya juga, untuk biku, ya, sila biku itu, begitu banyak, ada juga di antaranya, ya, yang tidak ada niat, pun bisa terlanggar, silanya terlanggar, tapi sebetulnya, tidak melakukan kama buru, ya, bahkan, bisa melakukan kama baik, tapi melanggar sila, nah, bagaimana, ya, misalnya, biku, seorang biku, berdana, ya, berdana apa, makanan, ya, atau bahkan, eh, berdana apa saja, ya, obat, obatan, ya, dan lain sebagainya, atau menyembuhkan orang, karena apa, lihat orang ini, menderita, sakit, ya, tapi dia bukan kapia, bukan orang yang melayani sangga juga, sembarang orang, ini niatnya baik, menolong orang miskin, menolong orang sakit, yang menderita, tapi, melanggar sila, apa, mata pencerian salah, ya, karena Buddha mau apa, sadha, ya, itu adalah ke Buddha, dama, dan sangga, bukan ke individu biku, kalau kita, berdonor darah, atau donor organ, atau kita, kasih, uang, kita kasih makanan, kita kasih obat-obatan, kita ngobatin orang, ya, nah, nanti, muncul sadha, dari orang yang kita tolong, tapi sadhanya kemana, ke biku tersebut, ya, terus dia, dana makanan, dia dana obat, ke biku tersebut, karena apa, karena biku ini dulu pernah nolong dia, nah, Buddha gak mau seperti itu, ya, Buddha mau sadha, umat, ke Buddha, dama, dan sangga, murni, ya, nah, jadinya, kalau dari segi kama, kamanya kama bayi, tapi, melanggar sila, tapi ada juga kama buruknya, tau gak kenapa? Karena biku itu, ya, dia sudah menjalankan penabisan, artinya, dia sudah tahu konsekuensinya, untuk, harus bersikap, seperti, seorang biku, konsekuensinya, harus menjalankan, peraturan-peraturan yang, diturunkan oleh, Buddha, ya, nah, waktu kita tahu, ini adalah pelanggaran, tapi kita sengaja melanggar, artinya, ini adalah bentuk, tidak hormat kita, kepada Buddha, kepada sila, kepada winaya, nah, rasa tidak hormat seperti ini, ya, itu juga bisa menimbulkan, kama buruk, nah, inilah yang jadi penghalang, bagi, biku, ya, jika, dengan sengaja, melanggar, nah, bahkan arahat pun, ya, bisa melanggar sila, tapi, arahat melakukan kama gak? Kama baik pun juga enggak, kama buruk pun juga enggak, contohnya apa? Arahat, waktu itu, seorang biku, terus, punya orang tua, nah, dia kira, orang tuanya belum cerai, ya, jadi dia, waktu itu orang tuanya, berantem, ya, bertengkar, jadi dia, mengakurkan lagi, nah, kemudian, setelah diakurkan, jadinya, mereka, jadi pasangan hidup lagi, nah, yang seperti ini, masuk pelanggaran sila biku, sanggah disesa kelima, yaitu apa? Menjodohkan, ya, nah, jadi, arahat pun, bisa melanggar, peraturan berat, sanggah disesa ini, ya, tapi, sebetulnya, niat dia apa? Dia pikir, ini orang tuanya, ya, dan, niatnya baik, ya, tapi karena arahat, ya, tidak melakukan kama baik, maupun juga tidak melakukan kama buru, sila ma tetap dilanggar, dia tetap terlanggar, ya, nah, tentunya, kalau sudah mencapai kesucian yang seperti itu, kalau dia sudah tahu itu adalah pelanggaran, dia akan dengan rendah hati, melakukan proses pemurnian diri, ya, nah, jadi, tidak selalu, nah, untuk umat awam juga seperti itu, nah, tapi kalau sila yang memang diturunkan oleh Buddha, yang memang pelanggarannya itu terjadi, karena tidak ada hiri dan otapa, tidak ada rasa malu dan takut berbuat jahat, nah, biasanya, ini adalah perihal kotoran batin, nah, yang namanya kita bertindak dari kotoran batin, ya, umat pun juga bisa bertindak melalui kotoran batin, nah, oleh sebab itu, ini juga kama buru, ya, jadi, mau dilanggar oleh Biku, ataupun dilakukan oleh umat, nah, cuma, bedanya apa, Biku ini agak lebih berat, sama burunya, tau gak kenapa, ya, jadi, jadi Biku juga gak selalu, gak selalu, apa ya, gak selalu kondusif, ya, kadang-kadang, banyak juga yang bisa membuat kita malah, makin banyak kama buru, ya, nah, tau gak kenapa, karena pada saat pelanggaran, ya, nah, dia berarti dengan sengaja melanggar, ya, yang kedua, seorang umat awam, kalau mereka, silanya tidak baik, tapi mereka itu, setiap kali mendapatkan, barang-barang kebutuhannya, dia berjuang sendiri, ya, dia bermata pencarian, kalau Biku, enggak, ya, hidupnya itu bergantung sama, orang, ya, dia menggunakan jubah ini, ya, yang mana, membuat orang itu, jadi, percaya, bahwa dia ada seorang, Biku, nah, oleh sebab itu, umat juga berdana, dengan penuh keyakinan, nah, jadi, hidupnya itu bergantung sama orang, kalau dia, tidak murni, silanya, ya, itu Buddha bilang seperti, berbohong, mencuri, ya, jadi, kalau dia, di support, ya, donaturnya adalah satu desa, berarti dia seperti, pencuri, satu desa, nah, kalau yang support dia satu negara, berarti dia adalah, kriminal di negara itu, ya, nah, bahkan kalau Biku itu, ya, misalnya, merenung, sebetulnya, silanya murni, tapi setiap kali menggunakan, makanan, obat-obatan, jubahnya, pakaian atau jubah, tempat tinggalnya, yang merupakan dana dari donatur, ya, dia juga, Buddha bilang, seperti, ngutang, ya, bukan curi, tapi, ngutang, kalau, waktu menggunakan, tidak, merenungkan, manfaat dari menggunakan, nah, jadi, untuk umat awam, kalau mereka pakai baju, tidak merenungkan, ya, tidak apa-apa, karena apa, itu hasil kerja keras mereka, mereka berhak, nah, kecuali Anda seorang meditator, nah, Anda perlu merenungkan seperti itu, untuk apa, untuk meredam, kemelekatan Anda terhadap, pakaian, makanan, obat-obatan, tempat tinggal, nah, itu untuk meditator, sangat disarankan, untuk melakukan perenungan, setiap kali, menggunakan, setiap kali, mengkonsumsi, kalau tidak bisa, setidaknya, satu kali, satu hari, sebelum Anda mulai, mengkonsumsi semua, barang-barang kebutuhan itu, ya, jadi, tidak selalu, ya, umat itu, melakukan, hal yang sama, kamaburu, ya, tapi, kalau biku, kalau namanya pelanggaran, dengan sengaja dilanggar, itu kamaburu, tapi, kadang-kadang, ada peraturan yang, tidak sengaja dilanggar pun, juga, perlanggaran, ya, tapi, tidak ada niat, nah, itu, tidak sama, terus, juga, ada tanggung jawab, sebagai seorang biku, untuk menjaga kemurnian silanya, karena hidupnya bergantung pada, orang lain, sampai di sini dulu, ya, pertanyaan ketiganya, kita, di pertemuan berikutnya, sadu, 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 terima kasih, Bante, Bumodami, terima kasih, Kalianamita, yang sudah berpartisipasi, di sesi, Tanya Jawab, jika masih ada pertanyaan, yang belum dibahas, untuk pertanyaan, yang sudah masuk, akan dibahas, di kelas berikutnya, Kalianamita, mari kita semua bersikap Anjali, dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf, kepada Bante, Nyeno Kamsa, atas kesalahan, yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, sebelum dan selama, kelas Abidama berlangsung, Okasawandami Bante, Sukihotu, Nibbanasa Pacayohotu, Mayakatangpunyang, Samina Anumoditabang, Sadu, Sadu Anumodami, Samina Katangpunyang, Mayhamdhatabang, Sadu, Sadu Anumoditabang, Sadu Anumodya, Sadu, Sadu Anumodami, Okasawandwaratayena, Katang Sabang, Acahyam, Kamata, Mibante, Kamami, Kamitabang, Sadu Okasawandami, Bante, Sukihotu, Nibbanasa Pacayohotu, Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa, kebajikan yang kita lakukan, dengan pelimpahan jasa, yang akan dibimbing oleh Bante Nyanukamsa. Marilah kita semua bersikap Anjali. Ya, marilah sekarang kita, melakukan pelimpaan jasa, semua jasa kebajikan, yang telah kita lakukan, dari menjalankan moralitas, berdana, melakukan pelayanan, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, bermeditasi, semua kebajikan, yang telah kita lakukan ini, marilah kita limpahkan, kepada sanak keluarga, yang sudah meninggal, pada teman-teman, yang sudah meninggal, semoga mereka bahagia. dan kita juga, ingin melimpahkan jasa kebajikan ini, kepada para dewa, yang telah melindungi buddha sahasana selama ini, yang melindungi kita semua selama ini, kepada makhluk yang terlihat, maupun yang tidak terlihat, semoga semua makhluk ini, bisa ikut berbahagia, atas kebajikan yang telah kita lakukan. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini, menjadi penyebab pendukung, dalam usaha kita, melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Marilah bersama-sama, kita melakukan pelimpan jasa. Ettawata caamhehi sambhatang punya sampadang, Sabe dewa anumodantu, Sabe bhuta anumodantu, Sabe satta anumodantu, Sabhasampati sibhiyah, Idang me nyati nang hotu sukhitahontu nyatayo, Idang me nyati nang hotu sukhitahontu nyatayo, Idang me nyati nang hotu sukhitahontu nyatayo, Idang me punyang asawakaya waham hotu, Idang me punyang nibbana sapacayohotu, Mama punya bhagang sabhasatanang bhajemi, Tese be me samang punya bhagang labhandu sadhu sadhu sadhu. Kalianamita, mari kita bersama beraspirasi. Dengan kebajikan ini, Semoga ajaran Buddha bertahan lama, Dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu Sebanyak tiga kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddhasasanam cirantithatu Buddhasasanam cirantithatu Sadhu, Sadhu, Sadhu